Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat form yang di dalamnya ada expression builder untuk mengkalkulasi form yang sudah Anda bangun. Nah, untuk membuat form baru, sama saja seperti sebelumnya, Anda pindahkan ke tab create. Sebagai contoh, di tab create ini, saya ingin membuat form dari detail data penjualan, yang simple, dari detail data penjualan ini. Jadi, pindahkan ke tab create. Untuk membuat form, kan ada berbagai cara. Di antaranya, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kurweni, yaitu menggunakan form wizard. Jadi, saya pilih form wizard, tunggu sampai keluar dialog form wizard. Anda pilih tabel yang mau dirancangkan formnya. Nah, kebetulan tabel yang mau dirancangkan formnya adalah tabel detail data penjualan. Jadi, ambil seluruh field, next. Kemudian, biarkan bentuknya kolonar, next. Kemudian, nama formnya apa? Nama formnya, Anda berikan misalkan saja form detail data penjualan. Form detail data penjualan. Misalkan saja, kemudian Anda klik finish. Maka, terbentuk sebuah form baru yang masih kosong dengan nama form detail data penjualan 1. Kalau Anda perhatikan, di sini masih simple, karena memang isinya hanya sedikit field-nya. Hanya nomor urut, nomor faktur, kode barang, dan jumlah. Anda tinggal maju mundur untuk melihat isinya. Nah, karena terlalu simple, maka saya ingin melengkapi form detail data penjualan ini supaya lebih lengkap dengan menambahkan field baru dan menggunakan form calculate. Untuk itu, saya masuk ke design. View design view. Oke. Nah, di tampilan design ini, saya coba pelebar sedikit areanya. Jadi, seluas ini, misalkan. Nah, kemudian yang title ini saya hapus. Nah, saya mau menggunakan tampilan yang mirip supaya seragam, karena kan satu perusahaan, satu toko. Saya ingin mengacu ke form data barang. Saya buka form data barang, yang ini. Mengacu ke form data barang. Anda boleh sebenarnya, ketika merancang form yang kebetulan ingin sama, kan logonya pasti harus sama, karena sama-sama PT Bintang Makmur. Alamatnya juga harus sama. Anda boleh copy paste dari form yang sudah ada ke form yang lain. Saya ambil contoh, dari form data barang ini mau saya kopaskan ke form detail data penjualan ke sini. Berarti form data barangnya, saya masuk ke design dulu. Oke, nah ini saya pilih logonya, alamatnya, nama laporannya. Saya kontrol C, saya kopi. Pindahkan ke form data penjualan, saya tempatkan di sini. Kontrol V. Saya salin. Jadi, nggak usah dibuat satu-satu. Boleh. Boleh, anda copy paste seperti ini. Cuma kan judulnya bukan form data barang, tetapi form detail. Form detail data penjualan, misalkan saja. Oke. Kalau sudah, masuk form detail data penjualan. Kalau mau seragam warnanya, saya klik di sini. Di tab format, saya beri warna yang supaya sama dengan warna daripada form yang lainnya. Kemudian yang area detail, ini saya beri warna yang lebih muda. Misalkan ini. Kemudian yang area komputer, saya beri warna yang sama yang ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya. Anda boleh juga menyalin navigation ini. Saya sorot saja seluruh navigation-nya. Saya kontrol C, saya pindahkan ke sini. Saya kontrol V. Ya, di sini. Saya tempatkan di sini. Kalau sudah, Anda copy-pastikan. Kita coba-coba jalankan. View from view. View from view. Nah, tampilannya sebagai berikut. Kan sudah rapi ya. Jadi, setelah Anda salin, kita coba hasilnya. Kita lihat view from view. Ini tampilannya. Anda bisa bernavigasi tuh. Bisa berpindah record dengan mudah. Ke awal record, mundur satu record, maju satu record. Ke akhir record, menambah data, menyimpan, menghapus, dan menutupnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah, tampilan detailnya, yang relatif masih sangat sederhana. Kita coba masuk ke desain, kita modifikasi. Yang form data barang sudah tidak saya butuhkan. Oke. Misalkan saja, saya mau memperbesar areanya seluas ini. Kemudian label ini. Label ini. Saya perjelas formatnya. Saya menggunakan misalkan warna coklat dua. Oke. Kemudian bold. Kemudian yang text box-nya, yang ini. Saya gunakan warna yang sama, italik. Biar kelihatan berbeda. Label yang ada di sini, boleh saja Anda beri spasi. Karena kan ini label. Anda boleh ganti. Kemudian nomor urut, mungkin nggak usah terlalu lebar. Cukup segini. Jumlah unit juga cukup segini. Nggak usah terlalu lebar. Nomor faktor, saya perkecil juga. Ya, segini. Kemudian kode barang juga. Saya perkecil. Saya perkecil. Oke. Nah, kalau sudah Anda atur seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau menambahkan field lain ke dalam form detail data penjualan ini. Nah, untuk menambah field lain ke dalam form detail data penjualan ini, Anda masuk ke tab design. Di tab design Anda pilih add accessing field. Menambahkan field. Kan field yang terbuka, field yang sedang aktif adalah field detail data penjualan. Yang ini kan yang sedang aktif. Nah, kalau Anda ingin menampilkan field yang lain, Anda gunakan show all table. Dia tampilkan terus-teru tabel. Jadi, selain detail data penjualan, dia juga tampilkan data barang, data penjualan, data pelanggan, kategori, dan kota. Pokoknya semua tabel yang terrelasikan akan ditampilkan di sana. Nah, berikutnya, saya misalkan saja, saya membutuhkan memindahkan nomor faktur ke kanan. Ini nomor faktur, saya geser ke kanan. Misalkan, nomor faktur saya geser ke kanan saja ke sini. Oke. Kemudian, yang kode barang. Yang ini saya, sorry, kode barang biarkan di sini saja. Yang berikutnya yang mau saya tambahkan. Misalkan, saya membutuhkan menambahkan informasi tanggal. Tanggal penjualan. Tanggal penjualan ada di detail data penjualan di sini. Saya butuh tanggal penjualan. Anda drag saja tanggal penjualannya ke sini. Drag ke sini. Maka Anda punya tanggal penjualan di sini. Anda punya tanggal penjualan. Ya, tanggal penjualan. Nah, kalau sudah, kalau ingin formatnya sama, berarti Anda di tab home, gunakan format painter, saya salin ke sini. Oke. Kemudian, dengan cara seperti ini, maka sekarang Anda punya tanggal penjualan. Nah, untuk melihat hasilnya, saya save dulu. Jangan lupa sering disimpan. View from view. Ya, ini loh informasi tanggal penjualannya ya. Itu kan tanggal penjualannya. Ya, ini informasi tanggal penjualannya. Kembali ke desain lagi. View, desain view. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya ingin menampilkan informasi, menampilkan informasi nama barangnya, misalkan saja. Ya, kan ini kode barang. Nama barang itu, kode barangnya, kalau saya pilih kode barangnya. Jadi, kalau misalkan begini loh. Kalau misalkan saya pilih B103, itu ingin tahu nama barangnya apa, harganya berapa, misalkan. Nah, untuk itu, ya, untuk itu, saya masuk kembali ke desain. Ya, di sini. Untuk menambahkan nama barang, dan tipe barangnya, misalkan Anda buka tabel data barang. Anda pilih di sini, misalkan saja merek barangnya dulu. Saya geser ke sini. Merk barangnya, saya geser ke sini. Kemudian berikutnya, tipe barangnya, saya drag juga ke sini. Oke. Kemudian, saya drag juga berikutnya, harga barangnya. Ya, harga barangnya. Saya drag ke sini. Jadi, saya menambahkan 3 field baru di sini. Yaitu merek barang, tipe barang, harga barang. Ya. Kalau ini ingin lebar, ya saya perlebar saja segini. Ya, takutnya nggak cukup. Oke. Harga barang tetap segitu. Yang ini, ya saya, terbesar sedikit. Ya, oke. Ini juga. Nah, supaya formatnya sama, saya salin dari sini saja, gunakan di tab home. Format painter, saya pilih ini. Format painter, saya pilih ini. Format painter, saya pilih ini. Kemudian untuk yang ini, format painter, saya pilih ini. Format painter, saya pilih ini. Dan format painter, saya pilih ini. Ya. Supaya tidak ada jarak, ini saya beri spasi. Label, ini saya beri spasi. Ini saya beri spasi. Kalau sudah, saya save. Saya pilih home. Home view. Ini loh tampilannya. Jadi kan lengkap sekarang. Jadi yang asalnya hanya informasi nomor urut, nomor faktur, kode barang dan jumlah. Sekarang Anda lihat. Ya, terkaitkan di sini. Kalau keluar gambar hashtag bederet seperti ini, ini menunjukkan bahwa lebar-lebar fieldnya tidak kurang lebar. Kita coba perbaiki view, design view. Berarti lebar harga barang ini kurang lebar. Ya, supaya bisa tampil harganya. Oke. Ini saya tutup. Ini loh tampilan modifikasi barusan. Bagaimana kalau Anda bermaksud menambahkan field baru. Jadi tinggal masuk ke add accessing field. Kemudian Anda pilih show all table. Dia tampilkan. Tinggal pilih. Habis mana yang mau dilibatkan di dalam form detail data penjualan ini. Tentunya ini hanya bisa terjadi kalau sudah direlasikan. Jadi kalau relasinya gagal atau belum direlasikan, Anda tidak bisa menempatkan field di sana. Berikutnya, saya ingin membuat form calculate. Untuk membuat form calculate, biar ada beda, saya mau coba menempatkan garis dulu. Saya pakai line ini, garis. Line. Saya tarik garis dari posisi ini ke kanan. Ketika ditarik garis, kalau keluar garis miring seperti ini, berarti tidak lurus nih. Tapi kalau ditarik garisnya tidak kelihatan, ditarik ini garisnya tidak kelihatan. Nah, ini garisnya tidak kelihatan. Ini berarti lurus justru. Ini lurus tuh garisnya kan. Nah, kita atur formatnya. Masuk ke format, saya menggunakan ketebalan garisnya 3, kan lebih tebal tuh. Warnanya, biar tidak terlalu mencolok hitam, saya gunakan warna yang sama. Oke. Jadi ada garis batas antara bagian atas dengan form calculate di bawahnya. Nah, sekarang bagaimana cara Anda menempatkan form calculate? Nah, untuk menempatkan form calculate, caranya sebagai berikut. Anda masuk ke design. Kemudian Anda gunakan yang ini, A, B, text box. Jadi Anda gunakan text box. Saya simpan di sini text box-nya. Oke. Tertulis unbound memang. Biarkan unbound. Text-nya di sini saya ganti dengan tulisan, text-nya saya ganti dengan tulisan nilai penjualan. nilai penjualan. Nilai penjualan. Oke. Nah, kalau sudah, supaya kelihatan, saya salin ya dari sini. Saya salin home, format painter, saya salinkan ke sini. Oke. Ini tertulis nilai penjualan. Masih kosong nih, kalau saya view from view, saya jalankan. Ini belum ada data, yang mau dipindahkan belakang, pun kan belum ada kalkulit dua kali harga barang, kan? Nah, untuk itu, saya kembali ke design, view design view. Di sini. Si unbound ini, kita isi. Kita isi dengan nilai, hasil perhitungan, jumlah kali harga barang. Mengisinya, Anda tampikan property sheet-nya. Tampikan property sheet. Di property sheet-nya ada tab format, tab data, tab event, tab other, tab all. Ya, sama saja mau pakai tab yang mana. Tapi yang mau saya pakai adalah control source ini, loh. Jadi yang saya ingatkan, yang mau saya pakai adalah control source. Di control source, di sini, Anda klik tombol titik-titik, nanti keluar tuh expression builder, sama dengan query, kan? Nah, di expression builder ini, karena sudah disimpan sebelumnya, jangan lupa, ketika Anda mau menggunakan control source, disave dulu ya, supaya si form ini, sudah menyimpan data jumlah, data harga barang, data tipe, data merek. Jadi disave dulu. Baru Anda gunakan control source. Keluar expression builder. Nah, di sini adalah form detail data penjualan, yang sedang Anda bangun. Ini loh, ekspresi dan field, yang ada di dalam form tersebut. Yang mau saya pakai mana? Yang mau saya pakai adalah jumlah. Jumlah mana ya? Jumlah, oke, kita mau pakai, nah ini jumlah. Bukan yang label ya, kalau label itu yang ini, tulisan jumlah ini. Jadi field jumlah, klik dua kali, dikalikan dengan harga barang. Harga barang, ada di, ini harga barang. Ya, klik dua kali harga barang, berarti jumlah kali harga barang, oke. Kemudian save, saya jalankan. View, form view. Ini loh tampilannya. 3 kali 3 juta 29 adalah 9 juta 87. Ini data kedua, ini data ketiga, ya seperti ini. 2 kali 19 juta adalah 38 juta. Cuma belum memakai rupiah dan belum rapat kanan. Nah, untuk mengaturnya, saya kembalikan ke design. Ya, simpan di sini. Di sini ada format nih. Formatnya berarti, di bawah control source, ada format ya, seperti biasa. R besar, P kecil, hashtag, koma, hashtag, hashtag 0. Kalau ingin rapat kanan, text online. Text online. Ya, kalau ingin rapat kanan, text online-nya, ya, line text-nya, kita ganti dengan, text online-nya, kita ganti dengan, rapat kanan. Oke, mana text online? Nih, eh, sorry. text online. Ini, text online. Text online ini dari general, saya ganti dengan, right, rapat kanan. Ya, sehingga kalau saya save, kemudian saya pilih view, form view, maka, dia sudah rapat kanan, sama dengan harga barang ini. Anda bisa maju-mundur, sebagai berikut. Terkalkulit. Ya, terkalkulit. Saya kembali ke design, view design view. sekarang bagaimana kalau saya mau menghitung tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo kan, tanggal penjualan ditambah 14 hari. Nah, hati-hati di dalam form calculate itu, yang bisa dikalkulate adalah yang ada dalam form. Jadi, tanggal penjualannya harus ditempatkan dulu di form. Tidak bisa langsung diambil dari database-nya. Selalu ada keluar pesan error, kalau diambil dari database-nya. Tapi, harus ada ditempatkan dulu di posisi form, tanggal penjualannya. Nah, untuk menghitung tanggal jatuh tempo, jatuh tempo 14 hari dari sejak tanggal penjualan, Anda masih sama menggunakan text box yang AB ini. Klik, saya tempatkan di sini. Oke, kemudian ini text-nya, saya ganti dengan tulisan jatuh tempo. Jatuh tempo. Kemudian, kalau sudah, saya ganti dengan jatuh tempo. Saya format, sali tanggalnya, format painter, di tempo home. Oke, saya salinkan ke sini. Kalau Anda perhatikan di sini, masih unbound. Jadi, belum ada rumus menambahkan tanggal penjualan ditambah dengan 14 hari. Nah, untuk itu, klik di unbound-nya. Di control source di sini, sama ya. Anda klik tombol titik-titik, expression mode-nya tampil, kita cari tanggal jatuh tempo. Sorry, tanggal penjualan. Ini, tanggal penjualan. Tanggal penjualan ditambah dengan 14. Oke, maka dia masuk di sini. Kalau sudah masuk, Anda save. Nah, formatnya, formatnya sekalian saja. Tanggal penjualan, formatnya Anda pilih medium date. Atau boleh secara custom, memakai DD kecil, spasi, MMM besar, spasi, YYY years. Ya, day, month years. Nah, kalau sudah save, saya jalankan. View, form view. Ini loh hasilnya. Jadi, kalau pembelian tanggal 3 Juni, jatuh tempohnya 14 Juni. Pembelian tanggal 5 Juni, jatuh tempohnya 19 Juni. Pembelian tanggal 3 Juni, jatuh tempohnya 21 Juni. Dengan harga jatuh, tagihannya sekian. Kalau sudah, saya kembali ke design, view, design view. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau, apa, menempatkan bonus. Seperti di query. Untuk menempatkan bonus, sama, kita gunakan text box. Saya tempatkan di sini. Oke. Saya geser sedikit ya. Oke. Kemudian, tulisannya di sini. Saya ketikan bonus penjualan. Bonus penjualan. Kemudian formatnya, saya salin aja dari sini. Home, format enter, saya salinkan ke sini. Oke. Nah, kemudian, si bonus penjualan, biar agak panjang. Saya geser, agak memanjang. Saya geser, karena kan di sini payung, atau bukan payung. Saya panjangkan segini, nggak apa-apalah. Ya, ini bonus penjualannya loh. Nah, untuk menghitung bonus penjualan di sini, ketentuannya adalah, kalau si nilai penjualan ini, bukan yang ini ya, nilai penjualan yang ada di handbon ini, itu lebih besar dari 10 juta, maka dia mendapat bonus payung cantik. Kalau tidak, tidak dapatkan. Nah, permasalahannya adalah, si text box ini, namenya, Anda lihat di sini, namenya adalah text 14. Berarti, ketika Anda membuat rumus di sini, memakai e-if, ekspresinya adalah e-if dalam kurung, text 14 di atas 10 juta, maka payung cantik. Kalau tidak, tidak payung cantik. Jadi, dia mengacu ke name ini. Supaya namenya unik, berarti si text box ini, nilai penjualan ini, disimpan di text box ini, namenya, yang rumus jumlah kali harga ini, namenya kita ganti, bukan text 14. Saya ketikan aja nilai namanya. Saya ketikan nilai. Nilai, misalnya enter, berarti text box ini namanya nilai. Si text box ini. Berarti, waktu mau mengisi ini, Anda gunakan control source, Anda pilih builder, berarti Anda pilih function ya. Build in function. Fungsi, build in fungsi, biarkan all, ekspresinya di sini, Anda cari e-if. Bukan if ya, e-if. Tekan i aja, dia meluncur ke e-if. Klik dua kali, ini loh. E-if. Jika, ekspresinya apa? Jika, pemboboks ini, atau text box ini, yaitu text box nilai namanya, lebih besar 10 juta, maka true part-nya adalah dapat payung cantik, false part-nya tidak dapat. Berarti di sini, kita ambil, kembalikan ke form detail data penjualan, kembali ke sini. Jadi, jika ekspresinya apa, true part-nya apa, false part-nya apa. Jadi, jika ekspresinya terpenuhi, maka true part-nya adalah, true part-nya akan dikerjakan. Tapi kalau ekspresi tidak terpenuhi, false part-nya akan dikerjakan. Nah, di sini, tadi Anda sudah memberi nama, si combo box ini, dengan nama nilai. Sehingga, Anda bisa kembali ke form detail data penjualan, Anda cari coba nilai di sini. Anda cari nilai. Ini ada nilai. Anda ambil nilai. Jika nilainya apa, ketentuannya misalkan saja, untuk mendapat payung cantik, kalau nilai penjualannya di atas 10 juta, maka lebih besar 10 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 juta. True part-nya apa? Karena teks, Anda ketikan, payung cantik di-update, memakai tanda petik, 2. Karena teks. Tapi kalau bukan teks, langsung tanpa memakai tanda petik. 2. Cantik. Kemudian, false part-nya di sini, di sini tidak dapat bonus. Misalnya, tidak dapat. Ya, tidak dapat. Atau boleh, tidak dapat bonus. Mau panjang, silahkan. Kalau sudah, oke, maka masuk tuh. Ini ketentuannya. Kalau sudah, Anda save. Kalau Anda save, saya jalankan. View from view. Begini loh tampilannya. Ternyata, yang 9 juta ini tidak dapat bonus. Berikutnya tidak dapat bonus juga, tapi yang ini dapat bonus. Yang 38 juta. Dapat payung cantik. Ini tidak dapat. Ini rapat kanan ya, harusnya rapat kiri karena teks ya. Oke, saya kembali ke design. View design view. Yang ini itu, text box-nya. Supaya dia rapat kiri, berarti text line-nya. Ini text line-nya, bukan right. Ini text line-nya bukan right, tapi saya ganti dengan left, rapat kiri. Oke, kalau sudah, saya save. Kalau sudah, saya save. Kalau misalkan saja ingin diberi variasi lagi garis, Anda boleh copy dari sini garisnya. Copy. Simpan di garis ini, ctrl C, lepas ctrl V. Tersalin, ada di atas di sini, tersalinannya. Tersalin ke bawah, ke sini. Oke. Jadinya bentuknya seperti ini. Oke, kalau sudah, saya save. Kemudian, ini saya tutup saja. Kemudian view, form view. Ini loh tampilannya. Sehingga Anda lihat, ini contoh form calculate yang Anda menambahkan field baru dan menambahkan kalkulasi untuk menghitung nilai jual, nilai penjualan, jatuh tempo, dan bonus penjualan. Dan bonus penjualan. Sehingga tampilannya menjadi sebagai berikut. Jelas kah? Jelas ya? Kalau sudah jelas, jangan lupa, setelah selesai Anda kerjakan, sudah jelas apa yang saya jelaskan barusan, Anda coba, Anda save, setelah di save, setelah di save, Anda bisa akhiri nanti database-nya.